Petugas Satreskrim Polres Bukit Tinggi berhasil mengungkap hal baru dalam kasus pengeroyakan terhadap dua orang anggota TNI yang berdinas di Satuan Intel Kodim 0304 Agam. Bambang Septian Ahmad, satu dari empat tersangka ternyata berstatus anak berhadapan dengan hukum, yakni anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah. Bambang sendiri baru berusia 16 tahun. Dalam video yang viral di kalangan warga Bukit Tinggi, Bambang adalah pengemudi MOGA pertama yang memukul anggota TNI tersebut. Aksi Bambang kemudian diikuti oleh rekannya Michael Simon dan teman mereka yang lain. Bambang dan Michael adalah dua orang tersangka yang ditetapkan polisi pada Jumat malam. Selain pengendara masih di bawah umur, sebagian besar MOGA yang ditahan dan diparkir di halaman Mapores Bukit Tinggi tak melengkapi kendaraannya dengan plat nomor. Padahal kepolisian melakukan operasi Zebra 2020 dari tanggal 26 Oktober hingga 8 November yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal saat rombongan pengendara MOGA berkendara menuju hotel mereka pada Jumat sore. Sekitar 3 km menjelang hotel, rombongan terbagi dua karena jalanan Bukit Tinggi yang sempit. Di daerah Tarodipo, rombongan yang tertinggal menyerempet dua orang pengendara motor hingga nyaris terjatuh. Merasa tak senang dua orang pengendara motor ini memperingati para pengendara MOGA agar tidak ugal-ugalan di jalan raya. Pengendara MOGA bukannya menerima nasihat itu, tapi malah menghentikan kendaraannya dan mengeroyok dua pengendara tersebut. Meski mereka telah mengaku sebagai anggota TNI, para pengendara MOGA tak mengacukannya dan tetap melakukan pemukulan. Aksi tersebut berhenti setelah warga sekitar datang melerai. Terima kasih telah menonton!